100 hari di Minecraft, tapi Adventure Mode Seperti kalian tahu, Adventure Mode tidak bisa hancurin blok dan taruh blok Cuman, jalan-jalan dan lihat pemandangan di Minecraft Oke, gimana keseruan dengan video ini? Mari kita mulai videonya Dan ini adalah video kabut Hari pertama, maksudnya hari 0 Kita bisa main Minecraft, tapi kita tidak bisa hancurin blok Karena gue pakai Adventure Mode Gue mau ambil kayu, tapi gak bisa hancurin Hari ke satu, gue mau lari pagi di Minecraft supaya badan kita sehat Hari kedua, gue menjelajah lagi dan gue melihat matahari terpit di Minecraft Dan ada gunung dan ada skeleton yang lagi santui Hari ketiga, gue mencoba berenang di Minecraft dan kita berenang di Minecraft Hari keempat, gue mencoba berenang di bawah air di Minecraft dan ada gua di bawah laut Wow, ini keren banget guys Hari kelima, gue mencoba naik ke puncak gunung di Minecraft dan disini keren banget guys Hari keenam, gue bisa melihat matahari terpit tapi di atas gunung Pas gue mau turun, gue terjebak disini Hari ketujuh, gue melihat matahari terpit lagi tapi di atas gunung Hari ke delapan, gue berenang di laut dan gue mau pergi ke pulau kecil Dan hokinya, gue menemukan ametis di bawah air Hari ke sembilan, gue mencari makanan tapi kita harus mencari desa VDJ Biar kita bisa dapat furniture Hari ke sepuluh, gue mencari makanan lagi Hari ke sebelas, gue gak sengaja melihat blok yang bisa melayang Yaitu sand Hari ke dua belas, gue melihat pukit di Minecraft tapi di malam hari Hari ke tiga belas, gue berenang lagi Hari ke empat belas, gue mau makan taging mentah karena gue lapar dan gue gak mau vernage Hari ke lima belas, gue setting dulu biar Chang bisa lebih luas Dan gue bisa melihat pemandangan di Minecraft Wow Hari ke enam belas, gue bisa melihat pukit namun jaraknya cukup jauh Hari ke tujuh belas, gue melihat gunung salju di Minecraft dan review hujan di Minecraft Hari ke delapan belas, gue melihat hujan salju Pas gue mau pause video, tiba-tiba error Hari ke sembilan belas, gue melihat bunga di Minecraft Hari ke dua puluh, gue menemukan sarang lebah di Minecraft Hari ke dua puluh satu, gue mencoba MLG Water Bucket tapi gue gak punya water bucket Hari ke dua puluh dua, gue bisa melihat gunung dan pukit di Minecraft Hari ke dua puluh tiga, gue berenang lagi dan nyampe di daratan Hari ke dua puluh empat, gue berenang lagi dan gue menemukan ametis lagi tapi berada di bawah laut Gue mencoba masuk dan disini gelap Hari ke dua puluh tiga, gue berenang lagi dan menemukan desa Virgil dan gue melihat VDG Hari ke dua puluh empat, gue mau tidur dan ingat di rumah Virgil Hari ke dua puluh dapan, gue mau nyolong barang di rumah Virgil Hari ke dua puluh sembilan sampai hari ke tiga puluh, gue mau tidur siang di rumah Virgil Hari ke tiga puluh, gue mencari chest di setiap rumah Virgil tapi gak nemu Hari ke tiga puluh satu, gue makan apel dan keripik zombie Hari ke tiga puluh dua, gue mencari water tapi gue pakai trik ini Hari ke tiga puluh tiga, gue bakalan jual water ke VDG Dan gue beli roti Hari ke tiga puluh empat, gue mencari kentang tapi gue pakai trik yang sama Hari ke tiga puluh lima, gue mencari water lagi tapi gue pakai trik yang sama Hari ke tiga puluh enam, di desa VDG, ada tamu tadi undang Wow Hari ke tiga tujuh, gue ingin gelut airan kolam untuk dapat airan tapi airan kolam nyerang gue Hari ke tiga dapan, di pagi hari, gue lari pagi supaya badan kita sehat Hari ke tiga sebilan, gue bakalan lompat lagi dan gue berenang lagi di sungai Hari ke empat puluh, disini ada danau di minecraft Hari ke empat puluh satu, gue ingin berenang lagi tapi di danau ini dan gue menemukan amethyst lagi Hari ke empat puluh dua, gue melihat zombie laut tapi gak nyerang gue Hari ke empat puluh tiga, gue menemukan rumah witch tapi di dalamnya gak ada witch Hari ke empat puluh empat, gue melihat zombie laut lagi pacaran tapi gak nyerang gue Hari ke empat puluh lima, gue mau berenang lagi Hari ke empat puluh enam, gue mencoba lompat tapi greget Hari ke empat puluh tujuh, gue mau berenang lagi untuk mencari tempat yang baru Hari ke empat puluh dua, gue mau jalan-jalan lagi tapi di atas bukit Hari ke empat puluh sembilan, gue mau jalan-jalan lagi tapi lewat es Hari ke lima puluh, gue nyasa di savannah Hari ke lima satu, gue menemukan villager outpost Dan ada villager disini Hari ke lima puluh dua, gue mencari desa villager lagi tapi disini gak ada Hari ke lima puluh tiga, gue menemukan biome desert Dan akhirnya gue menemukan villager Hari ke lima puluh empat, gue mau tidur di rumah villager Hari ke lima puluh lima Hari ke lima puluh empat Hari ke lima puluh empat Kita mencari tempat baru Kita berada di pulau kecil Hari ke lima puluh tujuh Hari ke lima puluh delapan Hari ke lima puluh sembilan Hari ke enam puluh Hari ke enam puluh dua Hari ke enam puluh tiga Hari ke enam puluh empat Oh iya, gue pakai keyboard dan mouse ya Hari ke enam puluh lima Hari ke enam puluh enam Hari ke enam puluh tujuh Gua menemukan sapi Bang bang di palok bang Hari ke enam puluh delapan Hari ke enam puluh sembilan Hari ke tujuh puluh Gua main pintu Karena gua gabut Hari ke tujuh puluh satu Sampai hari ke tujuh puluh dua Hari ke tujuh puluh tiga Hari ke tujuh puluh empat Hari ke tujuh puluh lima Hari ke tujuh puluh enam Hari ke tujuh puluh tujuh Hari ke tujuh puluh delapan Hari ke tujuh puluh sembilan Hari ke tujuh puluh sembilan Hari ke delapan puluh sampai hari ke-satus Gua gabut Dubai ke tujuh puluh bagus bruh Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton